Aksi peralihan dukungan Amin menjadi prajib digelar melalui acara konvoy dan deklarasi di Kota Depor, Jawa Balat pada Minggu 26 November pagi. Sebelum menggelar acara deklarasi, ratusan relawan Anies Baswedan ini terlebih dahulu melakukan aksi konvoy, ratusan masa ini melakukan aksi konvoy menggunakan berbagai kendaraan bermotor dari kendaraan roda 2 hingga 4 dengan menggunakan atribut lengkap seperti bendera Prabowo Gibran. Di sisi lain, Tarmesi meragukan H, Yusuf yang awalnya mengklaim relawan Anies dan sekarang beralih mendukung Prabowo Gibran, selama ini, relawan Anies mempunyai komitmen dalam perubahan dan memperjuangkan mantan rektor Universitas Paramadina itu menjadi presiden Indonesia. H Yusuf menyebut dirinya relawan depok bukan relawan Jawa Barat, tidak disebutkan relawan H, H, Yusuf tersebar di beberapa kota Kabupaten Jawa Barat, kata ketung di pipi jabar manis Tarmesi Yusuf kepada redaksi luluidetsuaranasional.com, Senin 27 November 2023. Benarkah H, Yusuf relawan Anies atau relawan Anies jadi-jadian? Sebab relawan Anies bukan relawan kaleng-kaleng, relawan Anies memiliki komitmen perubahan yang kuat. Tambahnya, Tarmesi menilai ada keanehan ketika had, Yusuf mengklaim dirinya relawan Anies yang berubah haluan mendukung Prabowo Gibran pasalnya. Lebih dari 90% relawan Anies Baswedan berasal dari relawan Prabowo di Pilpres tahun 2019. Justru yang terjadi sebaliknya, jutaan relawan Prabowo di Pilpres tahun 2019, beralih mendukung pasangan Anies Muhammad M. Nien di Pilpres tahun 2024, tegah Tarmesi. Patut diduga ada upaya pihak tertentu, untuk mengembosi relawan Anies, melalui isu relawan Anies jadi-jadian, pungkasnya.